Sudah sekarang, selesai dah? Eh, kok le DTM-mu Kak Ringgo tak ngeluh aku maknya. 58 jam lagi. Ya, kok ramai di perubahan. Ya, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di Gio Storia edisi yang keempat. Nah, pada malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi host dalam webinar kali ini. Dan untuk kali ini, yang keempat ini kita akan membahas tentang legenda seputar Minak Jinggo. Dan seputar Pembicara Inti adalah Mbak Herbina dari Suruh Prodi Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Apakah sudah hadir Mbak Herbina? Ya. Oke. Sambari untuk menunggu yang lain, bisa dimulai. Oke. Oke. Silakan Mbak Herbina. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir pada acara Gio Storia edisi keempat ini. Pertama ini, pada malam ini saya akan berdiskusi tentang Minak Jinggo, seperti katanya Mas Bayu tadi, bagaimana Minak Jinggo itu legenda atau fakta, mitos, atau kata. Kan selama ini yang selalu, lambangan itu selalu dikaitkan dengan Minak Jinggo. Untuk mempersingkat waktu, saya beri judul presentasi ini dengan judul Minak Jinggo antara fakta dan prasangka. Next. Orang Jawa itu memiliki fantasi yang kaya, sehingga ada kecenderungan untuk memfantasikan segalanya. Termasuk mitos, kultus, tahayul, itu lahir dari fantasi Nenek Moya. Pemberitaan tentang peristiwa, seperti penuturan sejarah, banyak dipendiri oleh mitos dengan lambang-lambang atau pasmon. Sehingga hasil pemberitaan itu seolah-olah sebagai suatu kenyataan yang didunginkan. Tidak ayal kita itu sebagai orang yang tinggal di Jawa. Kalau di pulau lain saya belum tahu ya. Kita kan selalu sama Nenek, sama Buyut, atau bahkan sama orang tua kita sendiri itu biasanya diceritain tentang, gini loh nak, dulu itu di sini itu ada seorang toko atau gimana. Nah, itu salah satu dari cerita tutur yang diturunkan dari orang tua kita ke kita. Nah, orang tua itu dapat dari mana cerita itu? Ya, dari orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi dapat cerita itu dari mana? Mulai dari orang-orang yang lebih atas generasinya dari beliau. Next. Bisa jadi cerita-cerita yang disampaikan orang tua kita ke kita itu adalah sejarah yang didunginkan. Ini istilah yang saya kutip dari Sunarto Timur. Sejarah yang didunginkan itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini. Kita lihat saat ini itu orang-orang yang belajar sejarah itu pasti malas banget. Sejarah ini, sejarah ini, sejarah ini sembulat. Kayak gitu kan. Nah, mungkin orang-orang tua kita dulu itu mendongengkan sejarah agar mudah disampaikan kepada generasi penerusnya. Nah, sejarah yang didunginkan ini bertolak pangkal pada fakta sejarah. Biasanya seperti itu. Lambang atau pasemonnya berfungsi untuk menutupi segi-segi yang kurang baik agar terasa lebih bagus, lebih halus, atau untuk maksud-maksud politis. Nah, biasanya orang-orang yang bercerita itu mereka yang mendapatkan cerita dari generasi sebelumnya tadi ya, itu menggunakan pasemon atau menggunakan lambang-lambang tertentu untuk memasukkan lambang-lambang itu dalam ceritanya sehingga, oh ini loh sebenarnya maksud dari cerita ini gitu ya. Maksud dari sebuah cerita yang disampaikan. Nah, kemudian selain sejarah yang didongengkan, ada pula dongeng yang disejarahkan. Ya, kayak misalnya ini ya, Minak Jinko ini, itu adalah sebuah dongeng, sebuah cerita dari Serat Damerbulan yang kemudian dianggap sejarah. Dongeng yang dianggap sejarah sehingga Minak Jinko itu sering kita ketahui bahwa Minak Jinko adalah pre-wira bumi, yang sering kita dengar seperti itu. Bedanya, tolak pangkal dongeng yang disejarahkan adalah bukan fakta sejarah, melainkan dongeng yang diwarnai sejarah. Bisa jadi dongeng itu dongeng dengan latar belakang sejarah, sehingga yang mendengarkan itu juga, oh iya, oh iya, oh iya gitu. Dan itu diproduksi terus-menerus, sehingga orang awam yang mungkin tidak mempelajari sejarah secara akademis akan, oh iya, oh iya. Jadi nanti ada yang namanya otak-atak gaduh. Next. Menafsirkan lambang yang terdapat pada dongeng yang disejarahkan adalah merekonstruksikan gagasan atau ide sang pujangga yang biasanya disebut warah, warah, atau biasanya juga ada yang menyebutkan sinandi. Perlu diperhatikan cara berpikir masyarakat Jawa pada masa lampau yang unik yang memengaruhi dunia kepujanggaan. Jadi ini tradisi penulisan sastra di Jawa itu sekitar tahun 1700-an, itu kan banyak-banyak pujangga-pujangga Jawa yang menulis cerita-cerita di sekitarnya atau cerita yang mendapatkan pesan dari seorang pejabat tinggi untuk menuliskan sebuah cerita, itu juga banyak. Nah, dengan cara berpikir masyarakat seperti itu, otomatis itu mempengaruhi gaya pujangga menuliskan dongeng, menuliskan cerita pada masa itu. Nah, cara berpikir ini biasa disebut dengan otak-atik gaduh. Dengan otak-atik gaduh, orang Jawa itu berusaha merekonstruksikan sesuatu. Satu cerita kadang ditafsirkan bermacam-macam yang akhirnya semua gaduh. Jadi kayak digaduk-gaduk nih, disambung-sambung nih, agar cerita ini menjadi sebuah cerita yang kompleks, yang emosional, yang bikin orang yang membaca atau orang yang mendengar itu, oh ya, ternyuh gitu. Next. Sesuai dengan alam pikiran masyarakat Jawa yang umumnya diliputi pengetahuan atau kepercayaan mistik, pas semon, maka hal ini juga berpengaruh pada karya sastra pujangga. Ya, jelas tadi ya. segala hasil ciptaan yang mengandung pasmon, yang menyiratkan kearifan yang terjalin dalam komposisi karangan yang sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah lakon yang menarik. Sebuah karya sastra itu kan kompleks. Ada romantisnya, ada tentang kehidupan, ada tentang konflik, ada tentang politis. Nah, itu digabung menjadi satu untuk mendapatkan cerita yang utuh, yang bisa dibaca, yang bisa didengar oleh orang dengan sangat baik. Next. Nah, kemudian saya masuk ke karya sastra damar bulan. Karya sastra damar bulan ini yang di situ, di dalam karya sastra damar bulan itu diceritakan tentang minat jinggo dan damar bulan. Naskah damar bulan tertua menurut Brandes adalah naskah yang disalin oleh Lurda Fine-Eisinga dalam handbook Volgegunde yang diketahui berangkat tahun 1748 Masehi. Nah, tahun ini sebagai tahun pernyalinannya. Nah, tahun 1748 itu merupakan masa pemerintahan Paku Burung Dua, yaitu sekitar tahun 1725 sampai 1749. Menurut Merlely Craft, terdapat naskah serada marulan dengan tahun koleksi 1779 dalam bentuk lontar yang menjadi koleksi Soas University of London dengan kode katalog MS-9883. Ini bisa dilihat di bukunya Reklef di Indonesian Manuscript in Great Britain. Nah, dalam keterangan katalog tersebut dijelaskan bahwa tulisan dalam naskah itu sangat tua. Tertulis dalam lontar dengan kondisi yang sudah berubah warna dan rusak. Ukuran lontarnya 29 x 3 cm. Dijelaskan bahwa naskah ini merupakan koleksi dari Marsden. Next. Nah, mengacu pada penjelasan katalog tersebut, dapat dikatakan bahwa naskah damerulan yang pertama ditulis itu sebelum abad ke-17. Naskah yang ada pada masa Paku Buwono II adalah naskah salinan dari naskah yang lebih tua. Karena tradisi penulisan sastra di Surakarta pada abad ke-18 sudah menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Kecuali naskah-naskah salinan masih menggunakan bahasa Kawi. Nah, dari sini saya tepatnya saya belum mengetahui naskah damerulan yang pertama itu ditulis oleh siapa dan mungkin sekarang disimpan di mana atau sudah hilang atau bagaimana belum ada informasi lebih lanjut. Nanti mungkin jika dilakukan penelitian lebih lanjut akan ditemukan naskah yang pertama. Nah, pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Sudmulder. Bahwa bahasa Jawa ini sudah tidak dipakai lagi semenjak penambangan itu beruntuh. Semenjak kajian Hindu terakhir beruntuh. Next. Next. Nah, pada periode selanjutnya naskah-naskah cerita damerulan ini banyak ditulis ulang dan diperbanyak dari tahun ke tahun. Memang pada waktu itu penyalinan naskah itu lagi marah gitu, lagi booming di masanya. Nah, cerita-cerita damerulan itu direproduksi diperbanyak dalam berbagai bentuk. Seperti ya, prosa, cerita wayang bucil, buku, dan pascah drama Langendrian. Bahkan itu ada sekarang, beberapa waktu lalu ada Langendrian yang bikin novel dengan judul Minak Jindu. Terima kasih. 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 Langendrian. Langendrian ini merupakan salah satu bentuk opera tari Jawa. Dalam pementasannya, drama tari ini menggunakan dialog kuitif berupa tembang mojopat. Pada mulanya, kesenian Langendrian berkembang di Yogyakarta dan Surakarta atau Mangkunagaran. Di Yogyakarta, Langendrian lahir pada tahun 1876 yang diciptakan oleh KGPA Mangkubumi atas gagasan KFT Purwadumirat semasa pemerintahan Sri Sultan Hamungkubuonok 6. Langendrian Mangkunagaran diciptakan pada tahun 1881 oleh RMH Tondok Kusumo yang diperakarsai oleh Botlib. Botlib ini adalah pengusaha batik di Tulu. Nanti Langendrian Mangkunagaran itu terinspirasi dari kegiatan yang ada di rumahnya Botlib. Langendrian Mangkunagaran disebut dengan Langendrian Mandraswuro. Pada masa Mangkunagaran V, disusun tari dengan tokoh Minak Jinggo, Damar Wulan, dan Dayun. Pertunjukan ini terkenal dengan nama Langendrian Telu. Kemudian mengalami perbaikan-perbaikan yang di kemudian hari pemintasan itu diperankan oleh tujuh orang pemain yang kemudian dikenal dengan sebutan Langendrian Pitu. Tujuh orang tersebut memerankan tokoh Damar Wulan, Minak Jinggo, Dayun, Sabda Palon, Maya Genggong, Dewi Wahita, dan Dewi Kuyengan. Next. Kemudian, cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo ini memang sebuah cerita yang disenangi oleh masyarakat. Sehingga cerita seperti yang tadi saya bilang bahwa serat Damar Wulan itu direproduksi dalam berbagai tentu, yang kemudian sampailah si cerita Damar Wulan ini ke Banyuwangi. Di Banyuwangi, Damar Wulan itu direpresentasikan dalam sebuah kesenian yang disebut dengan, awalnya disebut dengan Damar Wulan. Kemudian setelah mengalami berbagai peristiwa, Damar Wulan berubah nama menjadi jenggoan, dan yang sekarang ini masyarakat Banyuwangi mengenal Damar Wulan, kesenian Damar Wulan itu dengan sebutan janger. Nah, sumber tertulis tentang asal mula kesenian Damar Wulan sampai Banyuwangi belum dapat diketahui. Hanya di dalam bukunya Winarsi Arifin Papaningrat itu tentang apa namanya, serat belambangan atau apa sih, saya lupa tentang nanti saya koreksi ya, itu menjelaskan bahwa ada ada seorang pejabat dari Surakarta yang ditugaskan untuk menjabat di Banyuwangi. Kita dari situ mungkin si pejabat ini bisa jadi membawa kesenian Damar Wulan ke Banyuwangi, dan di Banyuwangi di-reproduksi, diubah menjadi kesenian Damar Wulan itu. Kepopuleran cerita Damar Wulan menjadikan cerita ini banyak ditulis ulang, semakin banyak cerita Damar Wulan yang diproduksi ulang, semakin banyak pula tercipta beragam versi tentang cerita ini dan dimitoskan oleh masyarakat setempat sebagai penerima cerita. Next. Dari seluruh kisah Damar Wulan yang diciptakan, yang paling populer adalah bab tentang kemenangan Damar Wulan dalam melawan pemberontak Minak Jingo di Belambangan. Nah, yang ini kemudian nanti tersebar bahwa Minak Jingo sama dengan Brewirabuni, yang memberontak ke Majapahit ingin merebut kekuasaan Prabu Kenconowumu, Ratu Kenconowumu. Kesenian Damar Wulan atau Muncing Goan atau Janger ini adalah salah satu kesenian yang populer di Banyuwangi. Tercatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 57 grup kesenian Damar Wulan yang tersebar di seluruh Banyuwangi. Maka tadi kan saya mengatakan bahwa kesenian Janger ini populer banget gitu loh di Banyuwangi, karena dia juga merakyat, bahkan sebelum pandemi ini melanda, orang-orang yang nanggap Janger itu dikatakan sebagai orang yang kaya, karena menanggap Janger itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, selain itu karena sering tanggapan, dan karena sering Janger itu sering tanggapan, maka itu penggemarnya itu banyak sekali gitu loh. Bahkan dari muda sampai tua itu penggemari Janger yang biasanya dipentaskan mulai dari jam sembilan malam sampai subuh. Jadi cerita yang sangat panjang sekali, yang di gabungan dari seni drama, tari, dan musik yang dilaksanakan semalam tutup. Kayak gitu. Kalau yang di Banyuwangi, wilayah selatan, itu yang terkenal adalah Janger Sri Budoyo Mangistu. Next. Nah, pada pertunjukan Janger di Banyuwangi, Minak Jingu ini digambarkan sebagai sosok yang buruk rupa dan mempunyai perangai yang juga buruk gitu. Dari cerita tutur yang saya dapatkan, kenapa sih kok Minak Jingu ini buruk sekali gitu kan? Yang suka wanita lah, yang haus kekuasaan, yang sebenarnya dia juga kuat, tetapi dengan sifat-sifatnya yang tidak baik itu dia mendapatkan stigma tersendiri. Halo? Ya. Menurut Pak Aksorot, ini dari cerita tutur ya, yang mengatakan bahwa kenapa kok Minak Jingu itu buruk rupa, karena dia itu pada waktu mau menyerang Majapahit, dia kalah dengan marjuet, sehingga terluka, sehingga terluka dan mengakibatkan catat pada dirinya. Nah. Kemudian, pada masyarakat Banyuwangi, berkembang stigma tentang Minak Jingu, yang intinya memiliki nilai negatif terhadap tokoh ini. akan tetapi, pada saat yang sama, ada pemakluman terhadap tokoh dan nilai negatif tersebut, karena kesenian yang membawakan cerita tentang daman hukulan dan Minak Jingu, terus berkembang di Banyuwangi. Nah, stigma-stigma ini muncul dari awalnya, ketika pada tahun 1930 itu pemerintah kolonial Belanda mengundang grup Ande-Ande Lumut pada waktu itu, sebelum namanya menjadi Damar Wulan, pentas di kawadanan Banyuwangi, mereka menampilkan cerita yang berjudul tentang Brewira Bumi Bugat. Nah, pada waktu itu, Perdana Banyuwangi menyuruh orang-orang Kars ini untuk mengganti ceritanya, karena cerita itu dianggap akan meresahkan masyarakat, akan ngasih contoh yang tidak baik kepada masyarakat, karena untuk memberontak kepada pemerintahan. Terus kemudian dana tersebut ngasih ide, ngasih usul untuk mengganti judul pertunjukannya dengan Damar Wulan Enger. Nah, itu slide tersebut itu menggambarkan contoh Minak Jingu dalam seni janger yang kita tahu. Ini salah satu gambar dari pertunjukan janger Sri Budaya Pangestu, dan menurut Heri, Heri ini adalah salah satu pemain janger, make up Minak Jingu yang seperti ini, ini adalah Minak Jingu yang ganteng, gitu. Bukan Minak Jingu yang buruk rupa seperti yang sebelumnya. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa ada beberapa wilayah di Banyuwangi dan grup-grup janger di Banyuwangi yang masih menggunakan Minak Jingu dengan wajah yang buruk rupa itu, gitu. Nah, Minak Jingu itu diwujudkan dengan gambar seperti anjing. Nah, untuk kenapa Minak Jingu berubah menjadi ganteng, gitu kan, itu sebuah upaya dari masyarakat Banyuwangi untuk meminimalisir stigma, untuk melawan stigma yang ada di Banyuwangi, oh, kalau misalnya orang Banyuwangi, sering kan kita mendengar, oh, dasar keturunannya Minak Jingu, makanya banyak, atau apalah, gitu. Itu sering sekali di ucapkan oleh orang-orang yang misalnya mengejek, atau ya, ya mengejek, ya. Ya mengejek, mengejek kita, gitu. Nah, Minak Jingu itu dengan jawaban seperti untuk kenapa Minak Jingu berubah menjadi ganteng, gimana, gimana, untuk berubah sebuah upaya jadi masyarakat Banyuwangi untuk meminimalisir stigma, untuk melawan stigma yang ada. Halo, Mas Bayu. Ada suaranya, balik lagi, ya. Ya, silahkan, Mbak. Dilanjut aja, Mbak Pen. Itu kehariannya. Oke, oke. Nah, pada tahun sekitar, sekitar tahun 1970-an, yang pada waktu itu Banyuwangi dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Joko Sopat Selamat, beliau itu ingin mengembalikan citra Banyuwangi yang baik, gitu kan. Dari, apa, dari citra Banyuwangi yang dari stigma buruk tentang minat jinggo, gitu kan. Nah, Pak Joko Sopat Selamat ini mengajak orang-orang budayawan Banyuwangi, orang-orang Banyuwangi untuk mengubah mengubah bentuk minat jinggo dari yang tadinya buruk-buruk itu menjadi seorang pesatria yang ganteng, yang rupawan, yang bijak sama, kan. mosok sih raja 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 kita itu digambarkan dengan sosok yang sangat jelek, yo, gak maulah, saya lah, kayak gitu. Akhirnya, usaha ini diawali oleh Bapak Hasan Ali untuk mengubah image, untuk mengubah image minat jinggo menjadi lebih lebih baik, lebih apa, lebih ganteng, lebih lebih rupawan dan lebih bijaksana, seperti itu. Nah, ini kemudian minat jinggo ini yang kemudian itu direproduksi oleh masyarakat Banyuwangi, kalau kita tahu itu banyak sekali kayak patung, kayak mural, kayak apa ya, patung, mural, dan gambar-gambar tentang minat jinggo yang itu meneguhkan identitas Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi ini punya minat jinggo, tapi minat jinggo yang baik, yang tidak buruk seperti yang distikmakan oleh masyarakat di luar Banyuwangi, seperti itu. Kalau yang saya tahu ada patung minat jinggo yang besar itu sekitar 2 atau 3 meter ya, di pertigaan Benjulo, di pertigaan ya, di pertigaan Celuring atau Benjulo itu di di jalan, pokoknya di jalan besar, terus kemudian di pertigaan SMP 1 Banyuwangi itu juga ada patung minat jinggo yang lebih kecil, terus di gang sebelahnya Roxy, gang di sebelahnya, gang di jalan Mahakam, kalau tidak salah, dan masih banyak lagi, bahkan ada ada sebuah cafe di daerah Banyuwangi Selatan itu yang yang menggunakan minat jinggo sebagai makanan mereka. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu, kalau misalnya nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Erfina atas papan yang cukup menarik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tirik kembali, memang benar yang dikatakan oleh Mbak Erfina memang untuk kawasan Banyuwangi, tokoh minat jinggo itu itu adalah tokoh yang gambarkan menjadi tokoh yang akhirnya ini sebagai tokoh yang tampan, tidak seperti yang dulu-dulu yang ada di pertunjukan rakyat seperti jangir. Bahkan saking terpopulernya cerita ini, jangir itu terkenal dengan nama seni jangir damarwulan, karena sering sekali membawakan cerita tentang damarwulan dan minat jinggo. Dan untuk memperjelasannya kembali, kita akan membuka beberapa pertanyaan dan rupanya di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Pak Pwiwin Suyase. Beliau bertanya, jadi minat jinggo ini sejarah didungengkan atau dongeng yang disejarahkan? Silakan Mbak Erwina. Jadi minat jinggo ini kalau menurut saya itu adalah dongeng yang disejarahkan. Apa namanya? Awalnya minat jinggo ini berasal dari seradam marwulan. Seradam marwulan itu seradam marwulan yang sebelum direproduksi. Kita tidak tahu seradam marwulan yang mana yang reproduksi keberapa atau yang KW berapa yang kita terima saat ini. Nah, itu kan digatuk-gatukkan dengan brewira bumi kan? Dengan sejarah Majapahit. Padahal kalau secara kita lihat penanggalan, kita lihat angka tahun yang dihubung-hubungkannya brewira bumi dengan minat jinggo ini sangat jauh sekali. Kan kita penulis, penulis itu bujangga pada waktu dulu namanya bujangga. Bujangga ataupun penulis ini punya apa ya, punya pejangan yang ingin disampaikan kepada penulis yang ya kalau misalnya bujangga itu masih ada ya kalau kita bertanya apa sih yang Anda inginkan dari tulisan minat jinggo itu misalnya dari tulisan jammerbulan mungkin orang yang menulis itu si bujangga itu juga akan bilang saya sudah saya sudah meletakkan key point di dalam tulisan itu maka carilah sendiri mungkin seperti itu jadi kita yang mengartikan sendiri kita yang menilai sendiri melihat sendiri menganalisi sendiri apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis ke kita sebagai pembaca seperti itu ini ini ya terhadap merulan kira-kira disusun atau digubahnya kapan siapa bujangganya tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya saya belum tahu siapa yang pertama menuliskan menuliskan naskah damar bulan nah pada slide ke-6 saya menjelaskan yang saya tahu yang yang sudah saya cari naskah damar bulan yang tertua itu menurut brandes adalah naskah salinan yang naskah yang disalin oleh Rurda Van Eisinga dalam ini handbook purlan enfol ke kunde ini apa bacanya yang berangka tahun 1748 Masehi nah itu sebagai tahun penyalinannya berarti berarti kan dia menyalin dari dari naskah sebelumnya dan naskah sebelumnya itu tidak dijelaskan gitu pak halo ya lanjut pak iya nah terus ini kemudian kemudian yang 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 kedua ini ditemukan juga sebuah katalog di SOAS katalog itu juga berangka tahun 1779 jadi kita belum tahu saya saya belum tahu naskah damar bulan yang pertama itu siapa yang nulis dan dimana letaknya sekarang saya belum mengetahuinya oke mbak kemudian ada pertanyaan lagi mas bayu saya bisa masuk dulu mas bayu oh iya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bapak dan ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan ini kami mengharapkan nanti ada semacam hasilnya ya hasilnya seperti apa kalau tadi saya melihat di paparannya tentang sejarah ini kalau kita hanya apa kita hanya disitu dia doang kemudian tidak tidak ada kelahjutannya akan tetap seperti ini yang pertama saya menyimak daripada paparan tersebut yang pertama mas bayu wong jawa wis ilang jawa kok masih ada yang ada yang dimut aja mas bayu yang sudah ya jadi wong jawa wis ilang jawa kalau saya dulu masih di dinas pendidikan ketika ada muatan lokal bahasa jawa harus di dilaksanakan di tingkat sekolah dasar karena itu adalah sebuah pendidikan karakter ini ya insyaallah saya sampai sekarang masih bisa sih masih nulis dan baca bahasa jawa masih bisa saya apalagi mas bayu ini sebagai pemegang museum di tempat kita di kantor kita juga ada tulisan tulisan jawa bagaimana disitu orang bisa baca jadi wong jawa wis ilang jawa selamanya nanti anak turun kita nanti tidak akan mengetahui huruf jawa yang 15 huruf itu kemudian yang kedua yang kedua perlu dicatat bahwa sejarah itu yang membuat adalah orang-orang menang orang kalah tidak bisa buat sejarah kenapa seperti itu sekarang ceritanya ceritanya tentang Minak Jinggo Minak Jinggo itu adalah sebagai keturunan brehwira bumi kalau kita melihat yang sesungguhnya bahwa Minak Jinggo itu orangnya tinggi besar berkumis ngewanteng kenapa di cerita janger terjadi seperti itu karena pada saat itu yang membuat cerita itu adalah orang-orang Mojopait Minak Jinggo memenangkan sayembara pada waktu itu di Mojopait tetapi setelah itu oleh orang-orang Mojopait si Minak Jinggo ini yang sekarang menjadi sebuah karakter dengan wujud yang keturunan butuh dan sebagainya itu adalah yang dibuat oleh orang-orang Mojopait untuk meluruskan sejarah ini maksudnya kita tidak sendiri kita juga harus mengundang dari daerah Mojopait sana dan sebagainya agar secara ini lurus karena kalau ini tidak kita luruskan selamanya Banyuangnya akan seperti ini nah Mas Bayu ini juga ada di Hinas Parwisata sebagai bagian kebudayaan ketika nanti janger itu kalau kita ini sudah materi kita sudah disetujui bahwa tampilan ke depan itu Minak Jinko tidak boleh seperti itu saya juga pemain janger tapi kalau saya sudah menjadi Minak Jinko saya tidak mau dipacai seperti Butoh saya pacaannya hampir sama dengan Brawijaya walaupun saya pegang goto usikuling tapi dalam hati saya menentang saya mestinya saya ini tidak perlu dipacai sudah ganteng sudah berengosen seperti Brawira Bumi bagaimana mengubah itu tentunya tidak semudah untuk membalik telapak tangan kita harus berdasar sejarah mengumpulkan budayawan sejarawan agar kita kerjakan bersama-sama menjadi sebuah cerita yang selama ini di masyarakat cerita rakyat atau legenda atau apa bisa tidak paham bisa berubah dan yang kedua ketika ke depan ketika ini nanti terjadi ada perubahan ke depan mas Bayu karena kesenian kesenian ini adalah yang yang membina adalah dinas pariwisata ketika mereka akan menampilkan sebuah cerita kepada masyarakat ya minimal cerita itu harus dikirim dulu ke dinas pariwisata kita pelajari dulu benar gak cerita ini karena kalau cerita rakyat ini salah menurut penonton juga benar ini jadi tidak hanya di Banyuangil ya kalau Minak Jinggo itu pernah dipenggal itu kepalanya di daerah Perbolinggo itu Minak Jinggo itu makanya di sana adalah terkenal dengan nama Sungai Bangar karena saya tanya kenapa kalau dinamakan Sungai Bangar dulu Minak Jinggo kepalanya dipenggal di sini dibuang di Sungai Bangar ini nah muncullah pada waktu itu sebuah nyanyian sebuah nyanyian di situ ya mungkin mas Bayu nyanyiannya juga juga tahu ini di daerah Perbolinggo itu memang ada Sungai Bangar yang yang konon ceritanya itu dibuangnya kepala Minak Jinggo ini yang benar yang mana ini dengan nyanyian yang begitu ya yang begitu apa membuat saya sendiri juga sakit hati di situ ya disitulah digambarkan bahwa Minak Jinggo itu kalah ini oleh karenanya dalam dalam pertemuan ini Mas Bayu dan teman-teman semuanya mari kita kita bersama-sama untuk apa ya untuk mengubah kalau bisa mengubah cerita Minak Jinggo yang sebenarnya Minak Jinggo yang sebenarnya karena Minak Jinggo ini sebuah sebuah nama tapi kadang-kadang dipreset-presetkan miring enak jengking monggoyan begitu semuanya kadang-kadang daerah anak-anak muda itu dengan dengan demikian ya dengan kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk bersama-sama merubah ke depan bagaimana cerita Minak Jinggo yang sesungguhnya versi Banyuangi kalau yang sekarang diceritakan oleh Janger-Janger itu versinya versi Mojopahit saya kira itu Mas Bayu yang mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ada manfaatnya dan bisa ke depan ini bumbung-bumbung masa pandemik ini Janger semuanya tidak boleh tampil jadi setelah nanti sudah dibuka PPKM Janger sudah mulai tampil harus direvisi Mas Bayu cerita-ceritanya harus begini harus begini kira-kira bisa tidak seperti itu saya kira cukup sekian kurang punya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke terima kasih Pak Ismanto halo Mbak Esmina ya oke kemudian apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin langsung bertanya present oke kalau tidak ada sambil menunggu di kolom chat ada beberapa pertanyaan sudah lumayan banyak sebenarnya Mbak Irvina halo halo dari Mbak Irvina dari Mbak Ibu Inayatul oke Pak silahkan monggo halo oke Pak Irwan oke monggo Pak oh iya Pak monggo 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 ceritanya Mena Jingga gila-gila ini kan kaya-kaya kaya nopong makanya kaya nyoun polo-polo sejarawan ini meluruskan sejarah Mena Jingga itu sebetulnya apa Mena Mena Jingga itu abang jadi kaya monggo 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 dan sebagainya ini bagi kita masyarakat Banyuwangi kalau ini teruskan cerita ini akhirnya monggo 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 Mena Jingga keturunan Mena Jingga ya si pati ngonong monggo jadi masalah makanya monggo ya nopo cari nopo Mena Jingga ini sebenarnya nopo tapi menurut analisa saya gak mungkinlah orang serakah orang-orang itu jadi raja itu gak mungkin pasti sudah gak bisa jadi jadi kalau orang jadi raja itu mestinya orang yang terpilih yang betul-betul menjiwai dalam adanya kepemimpinan ini yang pertama yang kedua bagaimana caranya nanti Niki sejarah ini jangan sampai berlarut-larut karena sejarah ini saya nilai di Mena Jingga ini khususnya ini ada sejarah yang asli ada yang cipatnya legenda masyarakat saya nanti menceritakan Minat Jingga sebagai masyarakat Danyuwangi saya di Wrakota wah ini Danyuwangi Minat Jingga kalau orang serakah otomatis ke situ mengucapnya itu makanya bagaimana caranya meluruskan ini tentunya waktu juga gak perlu gak spontanitas seperti balik tangan katanya Mas Anu tadi nah ini segera diupayakan bagaimana caranya ini macan putih tawang alu juga mulai gitu ada yang harus ini ada yang ini saya diem memang saya menganalisa bagaimana nanti yang baik itu yang saya masukkan karena cerita ini banyak versinya ada yang kita menguntungkan bagi masyarakat Danyuwangi ada yang cerita yang merugikan bagi masyarakat Danyuwangi ini mari sejarah awal ini sebenarnya mengupayakan supaya cerita menak juga ini jangan sampai disimbulkan seperti orang serakah orang yang apa kalau saktinya sih sakti memang namanya raja itu pasti sakti zaman dulu kalau gak sakti gak mungkin jadi raja ini gimana caranya meluruskan sejarah-sejarah ini ini jelas simbol daripada asal-muasal orang Danyuwangi kalau sudah disimbulkan juga ini sudah negatif ya otomatis peninggalannya ini ya walaupun gak negatif tapi berbawa negatif saya harap ini nanti Pak Iswanto gimana caranya ini dari Dinas Pariwisata Mas Bayu juga dari Dinas Pariwisata juga ini Pak Heikalu yang bisa meluruskan terima kasih terima kasih Pak silahkan kita anggapi dulu Mbak Irvina menangapi Bapak silahkan memang benar Pak cerita-cerita dari Minak Jinguo yang saya sampaikan tadi Minak Jinguo itu selalu digambarkan dengan hal yang buruk gitu makanya dasar Minak Jinguo Usaha yang sudah dilakukan sudah dilakukan oleh masyarakat oleh kita semua dengan mereproduksi Minak Jinguo itu tadi mengubah tampilan Minak Jinguo menjadi seorang yang datang di janger makanya tadi saya sebutkan ada beberapa janger di di wilayah selatan itu sudah sudah menggambarkan sudah sudah memake up Minak Jinguo dengan make up yang baik yang yang ganteng saya 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 tidak punya fotonya yang Minak Jinguo yang digambarkan seperti amin anjing gitu kan itu saya tidak punya ini tidak punya fotonya kalau misalnya untuk meluruskan kita sebenarnya mengedukasi masyarakat mengedukasi janger karena Minak Jinguo ini tersebar dengan masif itu dari kesenian janger kan kita tahu janger itu sangat sangat-sangat diminati sama masyarakat untuk kalau misalnya ini sejarah atau ini legendanya kita juga kita 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 perlu membaca sejarah lagi kita kita melihat lagi ini apa enggak kayak gitu kan tadi kan saya mengatakan bahwa kalau Minak Jinguo sama dengan berwira bumi itu enggak cocok karena tahunnya juga lama sekali jaraknya itu enggak enggak sama kayak gitu terima kasih Mbak Irvina di Mas Bayu mungkin saya ada yang perlu di silamkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya menarik sekali kalau kita bicara tentang Banyuangi terutama hal yang berkaitan dengan sejarah karena ini nanti imbasnya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat kita akan membuat konsep kedepannya bahwa Banyuangi itu banyak aset yang bisa kita jual satu baik dari potensi alamnya potensi kerajinan tangannya potensi kulinernya bahkan potensi sejarahnya sehingga nanti imbasnya akanlah ke masyarakat terutama masyarakat-masyarakat yang ekonomi kelas menengah yang menengah ke bawah jadi tujuannya kita nanti seperti itu bisa mensejahterakan masyarakat berbicara masalah sejarah tadi yang Mbak Ervina sampaikan itu juga sangat menarik tetapi hal yang mungkin nantinya bisa kita kemas bersama adalah bagaimana kita meluruskan sejarah jadi kita berkolaborasi antara sejarawan budayawan kemudian kita sehingga memunculkan satu ide satu pemahaman jadi tidak simpang siur kemana-mana itu tentang sejarah terutama yang ada di Banyuwangi nah tadi perlu saya juga pernah pertanyaan pada Mbak Ervina tadi bahwa apa namanya kisah daripada Damarulan ataupun Minak Jinggo itu adalah kisah cerita yang didongengkan nah ketika pernyataan atau pendapat dari Mbak Ervina ini benar gitu maka disitu kan juga harus ada data yang didapatkan jadi sebelum Mbak Ervina menyatakan bahwa ini adalah cerita Damarulan dan Minak Jinggo ini adalah cerita yang didongeng sifatnya sehingga belum tentu apa namanya kebenarannya sejarahnya itu berarti kan pendapat-pendapat seperti itu harus sama-sama kita kaji apakah pendapat ini sudah sesuai dengan hasil penelitian kita kemudian apakah juga didasarkan dengan beberapa pendapat-pendapat dari pakar-pakar yang lain yang dimana pendapat itu sudah dipublikasikan baik berupa jurnal maupun berupa publikasi buku nah sehingga itu adalah bahan untuk penguatan kita menyatakan bahwa Damarulan dan Minak Jinggo ini adalah dongeng bukan cerita real nah hal-hal yang seperti inilah yang pada akhirnya bisa membuat kita itu nanti bisa memunculkan satu persepsi misalnya kita berani mengatakan bahwa oh ini hanya sekedar dongeng gitu kan oh enggak ini ada faktanya faktanya apa saja fakta-fakta itulah yang kita harus berkolaborasi antara sejarawan dan budayawan untuk sama-sama apa namanya mengadakan riset sejarah mendalam nah ini kebetulan kemarin itu ya mungkin teman-teman nanti kita bisa bersama kolaborasi baik dari praktisi maupun akademisi sama-sama untuk bekerja keras gitu untuk memunculkan nanti persepsi yang sama tentang sejarah yang ada di Banyuwangi nah itu ada kebetulan Mas Bayu itu koordinatornya ada tim riset belambangan tapi masih belum jalan gitu ya mudah-mudahan nanti ke depannya jalan tujuan kita kemarin pengarah-arahan dari Pak Isi dari Binas Pariwisata kita mencoba dari Banyuwangi Selatan dulu apa yang ada di Banyuwangi Selatan kemudian sejarahnya apa saja sampai nanti ke Banyuwangi Utara sehingga nanti kemasan-kemasan itulah terutama yang real itu kita kemas dalam suatu sejarah ketika ada wisatawan datang kita punya sejarah yang bisa kita jual rimbasnya nanti ke perekonomian masyarakat gitu itu Mas Bayu Mbak Ervina bagus sekali presentasinya saya salut yang penting kita bisa sama-sama memikirkan Banyuwangi saya meskipun di Jember tetap juga berpikir tentang Banyuwangi terima kasih Bu Inayat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam ya Mbak Ervina sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya sembari untuk istilah juga ini ada perlu di Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa geostoria ini adalah diskusi diskusi antar bidang ilmu jadi menggabungkan antara arkeologi kemudian geologi dan biologi dan kita mencari hubung kaitnya antar ketiga bidang ilmu ini untuk menyambung dari sisi geologinya ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Firman Halo Mas Firman ya Mas Bayu ya Mas Firman ini akan mengkorelasikan antara sejarah kemudian dihubungkan dengan geologi silahkan Mas Firman ya terima kasih Mas Bayu atas waktunya Bapak Ibu terima kasih sudah hadir perkenalkan nama saya Firman saya sebenarnya bukan ahli sejarah atau ahli arkeologi atau ahli budaya mungkin teman-teman di sini lebih paham tapi di sini saya bidang kahliannya adalah geologi yaitu meneliti batuan bentang alam dan sebagainya mungkin sedikit memberikan opini atau inset yang lain mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam diskusi kita malam hari ini jadi tadi mengikuti diskusinya cukup menarik dari Mbak Ervina dari teman-teman sekalian bahwa cerita Minak Jingu ini ternyata masih perlu dikaji lebih lanjut karena mungkin di dalamnya banyak sekali cerita yang yang mungkin belum kita tahu tapi itu sangat penting bagi keutuhan budaya atau cerita sejarah yang harus diketahui nah ini saya coba meresum ya beberapa tadi diskusi ada kata-kata Damar Wulan kemudian Minak Jingu kemudian tadi beberapa istilah yang lain saya coba kaitkan dengan dengan apa yang saya tahu dari bidang geologi ini kemungkinan besar ada kaitannya tapi saya perlu konfirmasi juga nanti makanya ada diskusi di malam hari ini nah dari yang pertama mungkin Damar Wulan ini kalau coba saya 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 bayangkan sebagai ahli geologi apakah sebenarnya Damar Wulan ini tadi hanya berupa dongeng atau mungkin sejarah atau mungkin yang lain ya tapi apakah sebenarnya cerita-cerita tersebut berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi di masa lampau nah saya sebagai orang geologi pasti memikirkan hal itu karena sebagian besar cerita yang ada di masyarakat atau peradaban-peradaban itu biasanya ditulis karena ada fenomena alam yang terjadi ada banjir ada gunung meletus ada apa namanya gempa itu biasanya ditulis dalam sebuah dongeng atau cerita nah ini saya coba kasih dari sudut pandang geologi mungkin ya nantinya nah ini lokasi ceritanya kan berkembang di daerah Belambangan ya di ujung timur Pulau Jawa cerita Menak Jinggu dan Marulan kalau kita lihat posisinya memang ada di sini ya ada di di sini ibu kota Belambangan ya di daerah Kabupaten Banyuwangi kalau kita lihat memang lokasinya dekat dengan benang alam gunung api yang aktif seperti gunung Ijen dan gunung Raung di sini jadi harusnya kalau misalkan kita kaitkan kemenangan besar fenomena alam yang sedikit banyak mempengaruhi cerita Menak Jinggu dan Marulan adalah fenomena gunung api nantinya kalau kita lihat sebenarnya ini ada salah satu ini ya tadi baru saja saya browsing kurang lebih 10 menit yang lalu untuk ini ya beberapa erupsi gunung api itu sebenarnya berkaitan dengan bulan ya kalau saya coba kaitkan damar-ulan kan damar kalau bahasa Jawa itu apa ya lampu ya atau cahaya ya kalau wulan kan bulan nah beberapa erupsi gunung api sebenarnya ada di beberapa tempat berkaitan dengan kena bulan atau padang bulan ya kalau di bahasa Jawa ini terjadi karena ketika padang bulan terjadi apa namanya gravitasi bulan itu lebih tinggi mengangkat air laut biasanya karena di daerah Belaman juga dekat dengan laut ya kemudian mengakibatkan tekanan di dalam bumi meningkat sehingga magma yang ada di bawah sana itu naik ke atas seperti itu ya nah ini berkaitan contohnya di gunung Krakatau Gamalam banda-banda api pernah terjadi karena bulannya lagi gerhana gravitanya naik sehingga magma yang di bawah sana terpecet seperti inilah seperti kalau kita punya bisul ya bisul di lengan kita kalau dia sudah membumbung tinggi misalnya kalau dalam gunung api magma nya penuh ketika kita pecat maka akan keluar seperti itu kemungkinan besar kalau dari sudut padang saya pribadi nanti mungkin bisa dikoreksi damar ulan juga berkaitan dengan erupsi gunung api yang terjadi di saat gerhana gerhana bulan dan lokasinya cocok di belambangan memang ada gunung api dan aktif nah ini contohnya ini baru terjadi kurang lebih di bulan Februari 2021 tahun ini ini gunung raung pada waktu itu pada apa namanya malam hari saat bulannya hampir gerhana tidak gerhana tapi hampir mencapai gerhana ini terjadi erupsi yang cukup besar menghasilkan warna yang sebenarnya berkaitan dengan tokoh kedua yaitu Minak Jinggu warnanya kejinggaan disini bukan merah tapi kejinggaan kayak ini nah kemenungan besar erupsi-erupsi ini yang mendasari cerita-cerita tadi nah kalau kita coba beralih ke tokoh selanjutnya itu Minak Jingga nah ini cukup menarik juga kata-kata kata-kata Minak Jingga juga selain mencerminkan tadi beberapa yang disampaikan oleh Mbak Arifina kalau menurut saya pribadi juga ada kaitannya dengan proses gunung berapi nah seperti kalau kita lihat ya gunung raung ketika erupsi ini erupsi 2015 kita bisa melihat kepulan asapnya kemudian lava pijarnya yang terlontor ini warnanya kurang lebih orange hingga kejinggaan kayak gitu ya warnanya sama meskipun ini baru cocok logi ya baru cocok-cocokan ya nanti mungkin perlu kajian lebih lanjut tapi secara umum ini ada kesamaan erusi gunung raung dan gunung raung sekarang aktif di masa lalu pun juga sudah aktif jadi kemungkinan besar nanti ada timeline atau waktu yang bersamaan di sana ketika cerita itu dibuat nah ini kalau saya coba ini ya ini berdasarkan hasil beberapa jalan-jalan saya di sekitar Bondolsun dan Banyuwangi kalau kita lihat ya ketika lava gunung tererupsikan dari pusat erupsinya ini warnanya jingga seperti ini ya warna warna ini mencerminkan temperatur kalau warnanya merah kalau kita bisa menggambarkan lava biasanya merah ya di buku-buku SD atau SMP itu jurnal temperaturnya rendah tapi kalau warnanya jingga atau nanti kuning ke putih itu semakin tinggi suhunya nah kita bisa melihat ketika gunung baru erupsi suhunya masih tinggi maka warnanya akan jingga seperti ini nah kalau sudah membeku akan menjadi ababuk atau kehitaman yang kita sebut sebagai aliran endapan aliran lava yang banyak dijumpai kebetulan ya di daerah Lereng Gunung Raung di selatan di Songgon di Banyuwangi ini Artajum Selendang Arung ini di utara di Telok Gosari di Kecamatan Telok Gosari di Bondowaso juga sama dan kebetulan saya nggak tahu kalau di Banyuwangi ada apa namanya beredar kisahnya atau tidak kalau di Bondowaso ini ketika saya skripsi waktu itu ada cerita Dama Rula dan Menak Jiga juga di lokasi ini di Kecamatan Telok Gosari bahwa dulunya pernah ada perang antara Menak Jingo dan Damar Ulan sampai pertumpahan darah darah yang mengalir itu mengalir di sungai ini menjadi batuan ini yang sekarang menjadi aliran lava ini artinya mirip ceritanya jangan-jangan memang pertandungan mereka itu sebenarnya melogiskan fenomena latusan gunung berapi yang mengalirkan lava dari puncak gunung ke bawah seperti itu nah ini kurang lebih terjadi di akhir abad 16 kurang lebih tahun 1586 hingga 1638 erupsi gunung raung dengan kekuatan erupsinya kalau di dalam skala itu lima ya cukup besar erupsinya jadi template-nya mungkin nanti bisa dikrisikan kalau tadi dari pemaparan Mbak Erfina kurang lebih di abad 18 1700-an itu salinannya berarti kan sebelumnya sudah ada ceritanya nah kurang lebih kalau misalkan kita kelopkan ya nanti ya harusnya di tahun ini masih masuk akal atau make sense ya ini terjadi dulu kemudian masyarakatnya menulis dalam sebuah dongeng atau cerita kemudian disalin di babat atau diserat ya kayak gitu nah artinya kesimpulan dari saya sementara ya nanti mungkin bisa dilancong diskusinya bahwa sebenarnya gerana matahari kalau dalam hal ini saya kaitkan dengan damar bulan itu bertarung dengan lava gunung api akhirnya dia tadi seperti bisul tadi ya memecet lava gunung api dalam hal ini saya kaitkan dengan minyak jinggo itu menghasilkan erupsi yang dahsyat menghasilkan erupsi yang dahsyat nah ini mungkin juga hal yang membuat beberapa karakter minyak jinggo dianalogikan sebagai karakter yang buruk-buruk tadi seperti yang dijelasin Mbak Irwinah karena memang biasanya lava itu kan berbahaya ya jadi sebagai ancaman bagi manusia tapi dibalik itu ketika sudah membeku sudah menjadi batuan itu menjadi manfaat bagi kita semua kayak gitu nah contohnya ini ini yang kita lihat saat ini kalau tidak ada erupsi gunung berapi maka kita tidak bisa memiliki benang alam gunung api yang luar biasa di daerah Ijen dan sekitarnya kita punya gunung raung di sini contohnya di dalam penyakit hal dera yang besar sekali ini semuanya terbentuk akibat proses gunung berapi jadi itu mungkin yang bisa saya konklusikan mungkin bisa memberikan rekan-rekan yang berdiskusi pada malam hari ini terima kasih mas bayu ya sama-sama mas terima kasih baik untuk berikutnya untuk menanggapi pertanyaan saya sudah di ketik di chatting bisa langsung ditanggapi Mbak Erfina silahkan ada dari Pak Cahyana Indra Kusuma dari Kota Malang silahkan Mbak mikrofonnya mikrofonnya silahkan di unmute dulu oke kalau untuk cocok logi itu ya kita terus melakukan penelitian sampai sampai ketemu yang benarnya yang kayak apa yang mendekati benar lah yang seperti apa kemudian mengedukasi masyarakat juga bahwa kita harus membedakan antara ini sejarah ini mitos ini sejarah ini legenda seperti itu Pak ya Mas Bayu sudah halo 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 ya ya sudah kayak gitu terima kasih ini ada lagi pertanyaan cukup banyak ternyata di kolom chat dari Pak Riwin Suyase lagi apakah adakah sejarah tentang belambangan atau belambangan juga dongeng seperti minat jinggo maksudnya mbak silahkan mbak dan berapakah belambangan itu ada kalau sejarah belambangan kalau sejarah belambangan belambangan itu ada dan nyata ya memang sebelumnya belambangan itu ya dikait-kaitkan dengan negeri dongeng dengan negeri antah-berantah yang enggak tahu itu gimana dan bagaimana sejarahnya tapi setelah Pak Margana menulis buku tentang perebutan hegemoni belambangan itu kita bisa bisa mengetahui sejarah belambangan dari sana walaupun juga masih perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut tentang sejarah belambangan oke oh ya oke sudah mbak oke ya terima kasih boleh ini menanggapi ibu tadi ibu inayatul tadi ya silahkan mbak ibu inayatul tadi kan ini mengatakan bahwa apakah ada riset-riset tentang minat jinggu gitu gitu ya tentang domarulan atau tentang minat jinggu gitu ya riset-riset itu ada bu ada banyak ya salah satunya saya mencoba untuk riset saya mencoba untuk menulis ya memang perlu penelitian lebih lanjut perlu digali lagi itu menurut data yang saya dapatkan misalnya nanti ada data baru bisa ditambah lagi bisa dilihat di websitenya Libi terima kasih terima kasih sudah mbak ya ini ada mungkin ini tanggapan untuk mas firman tadi sebenarnya dari pak wiwin lagi soya se menarik gunung raung oleh masyarakat bali sangat dihormati ada keterkaitan sejarah yang ditengarai bahwa istana belambangan berlokasi di sekitar gunung raung ya memang benar mbak berdasarkan penelitian saya sejak tahun 2012 yang lalu saya menemukan situs ini kumuk payung yang berada di pereng gunung raung itu terbuat dari dua bahan bangunan yang pertama adalah bata merah kemudian yang satunya adalah batu andesit yang memang benar seperti itu nah ini tanggapan dari Pak Sof Sofian akhir abad 1586 sampai 1638 tentang gunung raung menenggelamkan sebuah peradaban di Pondowoso termasuk yang ditemukan akhir-akhir ini di alas sumur Pujer dan Telukosari nah untuk terkait dengan ini mungkin Mas Hilman ada tanggapan khusus mas untuk letusan ini 1586 sampai 1638 silahkan mas terpakat ya dengan Mas Sofian memang di di sekitar Pujer Telukosari itu banyak produk erupsi raung yang cukup mudah artinya erupsi besar yang bisa kita amati banyak sekali produknya yang menutup apa namanya lereng bagian barat laut di sana yang kemudian juga besar juga menutup peradaban-peradaban tadi yang sekarang biasanya kita temukan di kedalaman bawah tanah kurang lebih di 1 hingga 2 meter kita menemukan peradaban yang tertutup oleh abu volkanik dan beberapa produk lainnya sepakat kemudian besar juga berkaitan dengan hal tersebut seperti itu oke ya sudah mas oke terima kasih baik ada pertanyaan lagi di kolom chat dari mas ini dari mas Irwan dari Museum Balumbung teman saya ini ini sebenarnya awal berdirinya kerajaan Belambangan dimulai abad keberapa ada berapa versikah silahkan Mbak Irvina versi versi kerajaan Belambangan itu ya ada memang ada beberapa tapi ya menurut saya melihat dari bukunya Pak Wargana itu Belambangan Belambangan mulai mulai perang perebutan hegemoni itu sekitar tahun 1600 oke 1600 oke ya terima kasih Mbak Irvina mungkin saya izin Bapak Ibu sekalian izin untuk menanggapi dari sisi tadi Mas Firman itu sudah menanggapi dari sisi geologi izinkan saya untuk menanggapi sejarah Belambangan dan Minot Jenggo ini dari sisi arkeologi saya akan share paparan dulu mohon izin apakah sudah muncul paparan saya Bapak Ibu sudah oke terima kasih nah seperti biasa seperti minggu-minggu yang yang sudah dilewati kami akan menanggapi dari yang tadi sudah ditanggapi Mas Firman dari sisi geologi izinkan saya untuk menanggapi dari sisi arkeologinya kalau kita melihat dari sisi arkeologi itu Minot Jenggo itu bisa ditemukan artefaknya itu ada candi Minot Jenggo di daerah Mojokerto jadi candi ini uniknya adalah terdiri sama seperti kalau tadi saya bilang bahwa di situs lareng gunung raung di situs gemuk payung itu candinya itu terdiri dari dua bahan bangunan yang pertama adalah bata merah kemudian ada yang bata andesit kemudian di candi Minot Jenggo ini sebenarnya juga sama yang terdiri dari dua bagian dua bahan bangunan yang pertama adalah batu andesit kemudian ada bata merah luasnya mencapai 2370 meter persegi kenapa ada indikasi ini mungkin nah ini ini adalah sebenarnya adalah arca Garuda yang kemudian oleh masyarakat sekitar diklaim sebagai arca Minat Jenggo dari sekilas memang kalau kita tidak jeli untuk meneliti atau mencermati sekilas memang mirip dengan Minat Jenggo yang selama ini digambarkan seperti itu yang tadi disebutkan oleh Mbak Arifina berkepala anjing kemudian atau buruk rupa kemudian dia pincang dan sebagainya nah seperti itu perutnya buncit perutnya memang buncit namanya kalau dalam sisi arca atau tonografi namanya tundila Bapak Ibu sekalian kemudian ini adalah versi gambaran Minat Jenggo dari sisi wayang kulit seperti itu nah itu menggambarkan Minat Jenggo dia buruk rupa seperti itu dari sisi arsitektur sebenarnya kalau kita terlepas dari sisi Minat Jenggo relif yang ada di Candi Minat Jenggo ini merepresentasikan dari kearifan lokal masyarakat pada masa lalu tepatnya di era Majapahit disini kita temukan bahwa arsitektur rumah masyarakat Majapahit itu terdiri dari terbuat dari tanah liat atapnya kemudian terdapat umpak di bawahnya yang biasanya terbuat dari batu andesit selain itu ada selain ada relif rumah ini kemudian ada relif binatang mitologis namanya Kilin yang ada di bagian bawah itu kemudian nah ini kalau tadi Mbak Irvina menjelaskan tentang Langendri apa tentang Mangkunegaran kebetulan saya mendapatkan gambaran atau foto dari Perkesakan Nasional Jakarta ini sebenarnya Minat Jenggo versi Mangkunegaran di dalam pertunjukan Langendrian disini digambarkan Adipati Minat Jenggo itu muncul dalam versi yang ganteng yang bagus tidak seperti yang digambarkan yang jelek seperti itu ini adalah versi Langendrian tokoh Minat Jenggo yang kemudian diperankan oleh Nyai Ngabihi Mardusari seperti ini kemudian kemudian sekalian menjawab tentang sebeberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian tadi tanyakan sebenarnya saya sudah pernah melakukan riset kemudian melakukan seminar tentang sejarah belambangan dari versi arkeologisnya nah sebenarnya kalau tadi disebutkan bahwa Minat Jenggo disamakan dengan tokoh Brei Wiragumi nah Brei Wiragumi itu sebenarnya siapa kalau saya cari dari sisi arkeologisnya kemudian dari saya telusuri dari Kakawin Agara Kertagama sebenarnya ada dua tokoh Brei Wiragumi Brei Wiragumi itu asal kata dari Paduka Batara Wiragumi yang kemudian disebut sebagai Brei Wiragumi ini adalah sebenarnya bukan nama orang tetapi gelar seorang penguasa di wilayah Wiragumi atau di wilayah ujung timur Pulau Jawa kemudian saya menemukan lagi di Kakawin Agara Kertagama pejabat Paduka Batara Wiragumi yang pertama itu bukan laki-laki laki-laki adalah seorang perempuan yang bernama Sri Nagara Wardani seperti itu ini kemudian mungkin bisa menjadi kontretesis tentang keberadaan Minak Jingo tadi atau menjadi pelengkap sebenarnya memperjelas sebenarnya siapa identitas dari Minak Jingo kemudian Sri Nagara Wardani tadi ketika memenintah Kerajaan Belambangan dia menikah dengan anaknya Hayam Muruk tapi dari isi selir saya tidak menemukan nama aslinya tetapi ketika menggantikan istrinya karena Sri Nagara Wardani tadi diperintah untuk memerintah di Kerajaan Lasem kemudian kemudian ketika mereka dia memerintah Kerajaan Lasem tampuk kekuasaan di daerah Wirabumi atau Belambangan ini kemudian diterahkan kepada suaminya yang juga bergelar Paduka Batara Wirabumi 2 atau Bri Wirabumi 2 yang ini kemudian diasosiasikan menjadi Minak Jingo siapa sebenarnya kalau dari sisi arkeologisnya siapa sebenarnya yang pertama kali untuk yang berani untuk mengasosiasikan Bri Wirabumi 2 dengan Minak Jingo saya mempelajari dari tekstek Belanda dia bernama JLA Brandes itu yang pertama kali mengasosiasikan kesana selain tadi disebutkan dari Serat Damar Wulan kemudian dari siapa sebenarnya kemudian abad keberapa Belambangan itu disebut untuk pertama kalinya saya menjawab dari pertanyaan Mas Irwan itu jadi dari sisi arkeologisnya dari sisi Prasasti Prasasti pertama kali yang menyebut tentang Belambangan itu adalah Prasasti Belambangan Balambangan atau Balawi Prasasti Balawi ini berangka tahun sekitar abad ke-14 itu kemudian disana menyebutkan ada pemberontakan atau peperangan seru antara yang terjadi di Belambangan kemudian Prasasti berikutnya yang menyebut tentang Belambangan adalah Prasasti Waring Nipitu yang dikeluarkan pada tahun 1447 sama dengan leluhurnya ketika 1447 itu ada seorang raja atau penguasa Belambangan yang bernama asli sebagai Kureswari Rajasa Wardah Nindudewi yang bergelar sama dengan leluhurnya yaitu Brewirahmi II seperti itu tanggapan singkat saya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tanggapan singkat ini bisa memperjelas lagi tentang siapa sosok Minajinggo tadi terima kasih Hai ya silakan Pak Ibu sekalian baik Mas Bayu bisa memberikan sedikit tentang paparan ontilogi tadi ya silakan Pak Ya, terima kasih Mas Firman yang bisa memberikan tentang digabungkan dengan geologi itu. Nah memang mungkin kita belum tahu ya bahwa rowo bayu itu punya saudara yang namanya rowo gelaga. Rowo gelaga itu kurang lebih luasnya 4 hektare. Di sana tidak ada tumbuh, tumbuhan besar. Seperti tumbuhannya kecil-kecil. Dan di samping-sampingnya itu ada semacam seperti goa-goa lubangan seperti sumur-sumur itu. Mungkin barangkali dengan meletusnya Gunung Raung yang dasyat itu pada tahun 2015-1500 sekian itu, jangan-jangan kerajaan Belambangan tertibun di situ. Ini jangan-jangan saja. Pernah-pernah ke rowo gelaga Mas Bayu? Belum Pak. Nah, coba kita lihat. Barangkali apa itu kerajaan Belambangan itu terpubur di situ kita tidak tahu. Dan perlu diketahui ya bahwa memang masyarakat Banyuwangi ini memang benar-benar itu gigih untuk melawan Belanda. Jadi musuh besarnya Belanda itu masyarakat Banyuwangi. Sehingga tidak ada satu peninggalan Belanda, bangunan Belanda yang megah ya di Banyuwangi, dihancurkan oleh Belanda sendiri. Seperti ceritanya perang-perangnya rempek Jokopati pada waktu itu. Kita tidak punya. Kalau tempat-tempat lain seperti di daerah Jawa Tengah, di Jogja, ini masih banyak ditinggali oleh orang-orang Belanda di sana. Untuk bangunan-bangunan yang bersejarah itu. Karena mereka adalah masih ya bersatu dengan Belanda. Tidak orang banyak memang musuh bebiatan Belanda. Sehingga dikambarkan di cerita itu bahwa Belanda itu kalau misalkan dihitung ya. Dihitung kalau tidak salah dihitung dengan harga emasnya 300 ton harga emas. Perang di Banyuwangi itu. Ini kemudian juga barangkali yang pernah saya dengar ya bahwa untuk kerajaan Belambangan ini wilayahnya tidak hanya Banyuwangi. Tetapi juga Robolinggo Ketimur itu wilayah Belambangan. Entah ini yang dulu yang menguasai itu jamannya. Ini juga perlu dijelaskan nih. Bagaimana pada waktu itu apa orangnya sama antara Minak Jenggo dengan Prabu Tawangalun ini. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Bayu, Brehwira Bumi, dan sebagainya itu. Terus Prabu Tawangalun ini siapa? Minak Jenggo itu siapa? Sedangkan yang sekarang yang diukir sejarah di Banyuwangi ini. Rempek Jokowi-Banyuwangi ini adalah memang keturunan dasarnya cucunya dari Prabu Tawangalun. Saya pernah, saya pernah sering mendapatkan tamu lah. Tamu-tamu yang datang ke Banyuwangi tiba-tiba, saksinya Mas Irwan ini. Tiba-tiba datang ke Banyuwangi, dia macak cantik. Pak saya kepingin tahu, saya ada panggilan dari leluhur saya. Siapa itu? Prabu Tawangalun. Dia orang Solo. Dia orang Solo pada waktu itu. Datang Mas Irwan, tolong ini antarkan. Kalau ke Rowo Bayu kayaknya terlalu jauh dan malam-malam hari. Sehingga dia bersemati di Macan Putih situ. Minta ceritanya bagaimana itu Mas Irwan yang tahu itu. Saya kira itu Mas Bayu bagaimana nanti perjuangannya Minak Jenggo, perjuangannya Prabu Tawangalun. Kalau bukti yang ada di kenyataan di lapangan, di lapangan wilayah Belambangan itu seperti Jember menggunakan terminal Tawangalun. Di Lumacang ada juga Minak Uncar dan sebagainya. Minak-minak semuanya. Kemudian yang berikutnya dari geologi tadi itu, juga Gunung Semeru itu juga mungkin, Gunung Semeru itu juga bagian daripada apa yang tadi dikatakan oleh yang dari geologi itu sama-sama sebagai gunung api. Gunung api. Kita dulu pernah bertemu dengan beberapa perwakilan dari Setapal Kuda. Kebetulan kita bahas di Rawa Bayu bagaimana tentang kebenaran sejarah ini. Tetapi pada tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan lagi untuk Mbak Erfina sepertinya. Adakah dari Pak Suli Sianto Kalibaru ya, adakah prasasti atau semacam lontar yang menyebut tentang Minak Jingo atau Damar Wulan ataukah yang tadi disebutkan, yang saya sebutkan dimaksud sebagai Minak Jingo atau Damar Wulan? Silakan Mbak Erfina. Adakah prasasti atau lontar yang menyebut tentang Minak Jingo atau Damar Wulan? Mohon dianud dulu Mbak Erfina. Kalau yang tadi Mas Bayu jelaskan itu ada nama Candi Minak Jingo seperti yang telah dijelaskan Mas Bayu tadi. Kalau dari saya tadi, saya sudah menjelaskan tentang naskah dari Serat Damar Wulan. Nah, yang dijelaskan tadi sekitar 1748 itu adalah salinannya. Terus yang saya tahu itu ada di 1905, itu ada naskah dari Laberten juga. Untuk tahun yang sebelum-sebelumnya, saya belum tahu. Sudah cukup Mbak? Oke. Terima kasih. Ini dari Mas Irwan lagi. Apakah secara tekstual, ini pertanyaan untuk saya sebenarnya. Apakah secara tekstual dalam prasasti Balawi tersebut tertirah balambangan atau marambangan yang memiliki tapsir yang lain? Jadi, secara lengkap saya bacakan di sini Mas Irwan. Rasasti Balawi itu dikeluarkan pada tahun 1227 Saka atau 1305 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Sri Maharaja Anapua Ikanang Karaman I Malambangan atau Sri Maharaja berhasil menumpas pemberontakan di Belambangan. Nah, jadi malambangan Mas. Jadi, seperti itu. Nah, terkait ada lagi. Apakah, seperti yang tadi Mbak Irwinah jelaskan, 1600 atau abad ke-17. Nah, itu versi dari teman-teman sejarah. Kalau saya ada sebagai arkeolog, saya pasti merujuknya dari prasasti ataupun dari naskah kuno seperti Nagara Kartegama, Paralatan, dan sebagainya. Kalau abad tahun 1600-an itu memang belambangan ketika diperintah oleh Prabu Tawangalun. Seperti itu Mbak Irwinah ya, mungkin. 1600 ya. Seperti itu. Jadi, selama ini memang teman-teman sejarah memutret kerajaan belambangan sejarahnya itu dari sisi catatan Belanda. Nah, kemudian saya selama ini juga menambahi dari sisi arkeologisnya seperti apa. Nah, saling melengkapi sebenarnya Mas Irwinah. Prasasti Belawi itu bukan 1200, tapi 1305 abad ke-14. Kalau 1227 itu Sakanya Mas, tahun Saka. Tapi kalau dikonversikan ke tahun Masih itu 1305 Masehi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari chat sudah saya bacakan semuanya. Apakah ada lagi dari Bapak-Ibu sekalian ada pertanyaan? Silakan raise hand. Oh iya, jadi Pak Irwin Suyase itu 1305 sejaman dengan Majapahit. Iya, benar. Jadi 1305 itu sejaman dengan Majapahit. Kemudian siapa sebenarnya yang mengeluarkan prasasti Belawi itu adalah Raja Jaya Negara? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian apakah ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari Mas Firman ada tambahan. Mas Firman monitor? Oke. Kalau tidak... Kalau tidak... Gimana Mbak Irvina ada tanggapan lain? Dianmu dulu? Enggak, Mas. Oke. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi Geostoria ini memang komunitas yang kami bangun untuk mensinkronisasikan atau mengupas segala sesuatu tentang sejarah arkeologi. Geologi maupun biologi dan ada kesinambungan antara belambangan dan khususnya tapal kuda. Jadi diskusi ini kami adakan setiap malam Jumat, satu minggu satu kali, itu secara bergilir. Kebetulan untuk hari Jumat, malam Jumat depan, minggu depan itu, komaterinya khusus kami datangkan dari Lumajang. Ada Bu Aris Purwantini yang akan membahas tentang megalitik atau prasejarah yang ada di Lumajang. Kemudian minggu berikutnya, itu akan kami adakan salah sejarah budaya yang mengkomparasikan sebenarnya apakah ada hubung kait sekesejarahan antara Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, hingga Lumajang. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada... Pelaksanaannya rutin ya Mas Bayu ya, setiap malam Jumat gitu. Apa, gimana? Rutin Ibu secara simultan kita akan adakan secara bergiliran Bu. Seperti itu. Nanti, seperti harapan Bapak-Ibu sekalian, akhir dari kegiatan ini akan kami adakan rangkuman semacam buku saku tentang buku sejarah tentang berlambangan secara utuh. Dari sisi geologinya seperti apa, sampai nanti arkeologi dan sejarahnya seperti apa. Seperti itu. Mohon izin, Mas Bayu. Oke, silakan. Pak Irwan. Mohon izin kiranya untuk Tawang Alun yang berkaitan dengan gelambangan, mohon diagendakan Mas Bayu. Mohon J, Pak. Yang kata timpangan sejarah. Mohon J, Pak. Siap. Nah, itu bagiannya sebenarnya bagiannya Mbak Irvina lagi. Kalau, karena prodinya sejarah. Siap, Mbak Irvina. Itu permintaan dari masyarakat lho. Iya, Pak Irwan. Salam, Pak Irwan. Mas Bayu. Mungkin nanti ada tambahan lagi, Mas Bayu. Oh iya, silakan, Bu. Gini, misalnya ada dari sejarah ada geologi, kemudian arkeologi, kemudian budayawan. Jangan lupa juga ahli bahasa. Kan ada soalnya perkumpulan bahasa-bahasa usin itu. Saya ikut itu timbakan komunitas bahasa usin. Mereka dari ahli bahasa. Bisa. Agar supaya bisa nanti misalnya membantu untuk menarasikan atau bagaimana. Kita kan juga butuh ahli bahasa juga. Bisa, Bu. Nanti kita diskusikan lebih nanti. Jadi nanti link ini akan saya share ke teman-teman komunitas bahasa itu. Oh, enci. Terutama bahasa usin. Mata sembahnya. Bahasa usin mungkin ada, Bu. Ke Bu Wiwin, Bu. Ya, ada komunitasnya. Ya, ada komunitasnya memang sudah. Mereka dari, ada yang dari, dari tingnistik. Ya, Bu. Siap. Ya, oke. Ya, ini ada, ternyata ada pertanyaan lagi tertuju kepada saya mungkin. Ini dari Mas Prayuto Bagus Jatmiko lagi. Pureswari disebut sebagai Raja Belambangan dalam prasastiwari itu. Sementara bagaimana menghubungkan. Nah, bagaimana cara kami sebagai arkeologi itu menghubungkan istilah Belambangan kemudian kok tiba-tiba menjadi Wira Bumi. Nah, sebenarnya mudah sekali analoginya Bapak. Jadi, Belambangan itu gelar rajanya siapa? Paduka, saya sebutkan tadi Paduka Batara Wira Bumi. Jadi, Wira Bumi adalah bersama analisis saya yang selama ini saya teliti. Dan tuangkan dalam beberapa artikel saya, Wira Bumi adalah nama lain dari Belambangan. Karena itu disebutkan bahwa di dalam negara katakaman memang seperti itu. Belambangan, nama rajanya, gelar rajanya adalah Paduka Batara Wira Bumi atau Bre Wira Bumi. Seperti itu. Singkatnya, terima kasih. Tadi ada tanggapan dari Bu Aris Purwantini dari Rumajang. Silakan, Bu. Mungkin. Bu Aris, halo. Ya, terkait dengan korelasi bahasa tadi, mungkin Bu Iwin Indiarti bisa menanggapi untuk Bu Inayati tadi. Eh, Bu Inayatul. Bu Wipin. Masih monitor? Mas Bayu. Oke. Ini masih monitor. Gimana, Mas? Jadi, kebetulan ini di sini ada Bu Iwin Indiarti yang khusus untuk meneliti tentang bahasa using, Bu. Mungkin bisa nanti kita bersama lebih lanjut. Ya, memang kita juga perlu orang linguistik gitu, orang ilmu bahasa, agar supaya bisa membantu nanti kalau memang sudah berupa buku yang dipublikasikan gitu kan, butuh juga mereka-mereka, orang ilmu bahasa gitu, untuk membantu menaksikan. Ya, ini ada tanggapan lagi dari Pak Cahyana Indra Kusuma dari Kota Malang, Bu, terkait dengan kebahasaan tadi, antara istilah belambangan, belambangan, itu menarik untuk ditinjau dari bahasa dan mungkin ada perubahan lukat seperti itu, Bu. Nanti kita diskusi kalau mau lanjut. Iya, menarik nih. Karena nanti kan kita tulis bisa dalam versi bahasa using, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Sehingga perlu untuk para linguistik nanti, linguistis itu gitu kan, untuk lebih luasnya nanti. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya dan perhatiannya, mungkin usaha kami yang masih awal ini memang penelitian kami masih penelitian awal, mungkin ada Bapak-Ibu sekalian di sini yang sudah meneliti lebih jauh tentang belambangan, tentang tapal kuda, silakan saling sharing. Kami sebagai anak muda tidak menutup untuk melakukan diskusi lebih lanjut agar kesinambungan sejarah antara Mas Bayu, Mas Bayu. Belambangan, untuk bontoh, 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 sampai lu mencari sejarah maupun biologinya. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih. Mungkin sudah kami cukupkan di sini, mungkin Bapak-Ibu sekalian. Cukup nggak? Mas, materinya Mas Bayu. Ya, butuh materi tadi di share. Nanti saya sharekan, Bu. Saya pesan sponsor sedikit, Mas. Tolong dia. Tolong ke, Bapak. Kalau, kalau... Lubina mereng-mereng. Belambangan, dia harus nyeberang kembali, Mas. Karena itu sangat menghormati Ratu Batara Belambangan. Jadi nanti kajian-kajian sejarah mungkin dilebarkan sampai keluar wilayah Jawa Timur. Saya ingin banyak share juga sebenarnya. Cuma saya dalam perjalanan di bus. Nanti dalam sesi kedua kita... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. ini makanya gak ngerti apa caranya liat sekarang aku pakai WA gak bisa kok WA ku baterainya habis tes dulu takutnya ada ujian kamu gak tau ya sambil menunggu Mas Bayu ya mungkin Mbak Ervina ada yang mau disampaikan lagi sebagai mungkin penutup atau konklusi diskusi malam hari ini ini Mas Bayu udah muncul ya ya Mas silahkan tadi agak gangguan sikit ya silahkan Mas Bayu mungkin ada penutup atau konklusi kesimpulan diskusi malam hari ini mungkin bisa disampaikan terima kasih Mas Ferman jadi Bapak Ibu sekalian saya mewakili dari pengurus komunitas Geohistoria mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar ini tidak terasa sudah jam 9.15 menit jadi sebelum diakhiri kami sebagai anak muda memang tujuan kami mendiskusikan hal ini agar yang berlambangan yang dulunya hanya dipandang dari sisi legenda mitologi dan sebagainya kita sebenarnya bisa mengilmiahkannya dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah kami temukan sebelumnya sebelumnya bahasan kami yang selama ini kami bahas di forum ilmiah maupun forum yang non-formal tidak menutup kemungkinan ada kesalahan analisis maupun kekurangan dari sisi sumber mungkin ke depan Bapak Ibu sekalian monggo saya apa kami tidak menutup untuk sharing apalagi tadi Pak Irwan meminta untuk membahas khusus tentang kerajaan macan putih nanti kita akan diskusikan lagi dengan teman-teman yang ada di komunitas historia ini bagaimana caranya untuk mengakomodasi keinginan dari masyarakat ini terima kasih Mas Bayu sebelum diakhiri Mas Bayu ya terima kasih mungkin ini yang yang terakhir sebuah harapan sebuah harapan bagi kita semuanya karena kita ini kan mulai setapal kuda setapal kuda nah sebetulnya yang terkait dengan izin Mas Bayu dengan pertemuan ini barangkali bisa menguatkan untuk para budayawan para geolog para para ini apa yang geologi ini sebetulnya sudah lah kita itu tidak perlu rebutan gulung ijen ya antara Banyuangi dengan Bondowose kita sebagai generasinya ya barangkali bisa kita satukan kalau kita tadi itu tadi pagi kita sudah mulai apa apa setapal batas dan sebagainya ukur-ukuran tadi di gunung ijen itu tadi pagi itu saya kira malah ijen itu adalah milik kita bersama tidak hanya tidak hanya milik Bondowose milik Banyuangi milik kita bersama itu adalah alam dan itu adalah asetnya aset negara cuma bertempatan di daerah Banyuangi dan Bondowose mestinya dengan permasalahan ini ya dihentikan lah bagaimana untuk meng-create ijen ini sama-sama untuk kita pasarkan tidak tidak perlu rebutan batas kalau kita kita selalu rebutan batas akhirnya energi kita habis disitu bersama-sama ijen kita branding kemudian kita apa kita pasarkan bersama akses kita perbagi bersama-sama karena sementara ini akses yang yang lebih enak akan melewati Banyuangi gitu mas sehingga tamu-tamu yang banyak di Banyuangi dan perlu diketahui bahwa tanah Jawa itu semiring itu mas untung di daerah-daerah utama banyak gunung masih ditahan dari gunung-gunung itu kalau sudah alam ini marah semua gunung dihancurkan waduh sudah kita terbalik itu kita harus hati-hati itu saja mas Bayu dengan dengan pertemuan ini mudah-mudahan ke depan lah generasi kita yang mudah-mudahan tidak lagi rebutan ijen terima kasih mas Bayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk penutup ini mas Abdillah Reshen akan membacakan agenda acara berikutnya silakan mas Abdillah ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam bapak ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini terima kasih mas Bayu jadi saya dan teman-teman ini membuat komunitas geostoria mungkin sudah disampaikan di awal oleh mas Bayu jadi kami diisi dari beberapa pemuda yang mempunyai background bermacam-macam mulai dari arkeologi geologi ada yang dari IT ada yang dari perikanan dan segala macam dan semuanya masih muda-muda di bawah 30 tahun jadi kami berkegiatan hampir satu minggu full jadi ini salah satu rangkaian kegiatan yang kami lakukan ini sudah rutin selama satu bulan kebelakang jadi yang pertama ini kita punya program kegiatan namanya Geoakademy Geoakademy itu setiap Rabu dan Jumat itu terbuka untuk umum dan free dimana orang-orang yang ingin belajar mengenai ilmu geologi dasar baik anak-anak walaupun dari umum juga bisa masuk di hari Rabu dan Jumat jam 3 sore jadi besok ada ini besok sudah membahas tentang batuan beku kemudian kami juga ada namanya art pedesan yang hari ini kita lakukan mengkait hubungkan antara geologi dan budaya kemudian kita punya namanya radio bumi jadi radio bumi itu lebih kepada mengangkat potensi-potensi keindahan geologi dari beberapa lokasi yang ada di tapal kuda terutama Jawa Timur semalam kita membahas eksotisme gunung api promo dan akan berlanjut di minggu depan dengan tema yang berbeda kemudian kita punya satu lagi program namanya apa namanya satu lagi apa mas ekspert talk ya ekspert talk sorry jadi ekspert talk ini kita menghadirkan para pakar-pakar yang membidangi bidang-bidangnya di sesi yang pertama kemarin kami berhasil menghadirkan dosen dari University of Sweden Apsala University jadi namanya Mr. Valentin Troll ketemu di salah satu jurnal kemudian saling ber-email beliau berkenan untuk apa namanya memberikan materi karena beliau kebetulan pernah meneliti dengan mahasiswanya di Gunung Ijen jadi beliau berkenan untuk memberikan materi apa yang pengalaman yang beliau lakukan di Gunung Ijen kemudian di minggu ini kemarin kami berhasil mendatangkan Pak Profesor Amin Widodo dari ITS beliau salah satu pakar mitigasi bencana dosen dari teknik geofisika ITS dan minggu depan kami akan membawa tema Gunung Api Indonesia memanggil kami menghadirkan pembicara yaitu Pak Mirzam Abdurrahman dosen vulkanologi dari ITB mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat beliau kalau ada Gunung Api sedang aktif itu sering diundang di beberapa stasiun televisi jadi itulah rangkaian acara yang kami hadirkan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum jadi sasaran kita memang kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini ada di sekitar kita tapi karena keterbatasan perkenalan keterbatasan informasi beliau-beliau ini tidak bisa mendapatkan makanya dari itu kami berusaha untuk memfasilitasinya jadi ini di share screen ada ini oleh dari Egeo Akademi Airpedition Radio Bumi Expert Talk nah ini yang paling baru besok karena status Gunung Api Raung ini sekarang sudah turun ke normal jadi kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Mugijo dari Kepala PPGA Raung di Songgon untuk beliau memberikan apa namanya informasi kepada masyarakat umum mengenai kondisi Raung saat ini jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian jadi kami juga sangat terbuka ketika Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi ataupun Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kelebihan untuk memberikan materi ya monggo nanti bisa kontak kami ada Instagram kami di Geostoria kemudian kami juga punya channel Youtube dengan nama Geostoria jadi monggo tidak usah sungkan-sungkan ingin berdiskusi monggo ingin memberikan materi dan disampaikan ke halayat luas kami juga sangat siap untuk memfasilitasinya jadi mungkin itu Mas Bayu dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman dari Geostoria terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Abdillah Bapak Ibu sekalian demikian acara ini dan sudah setengah sepuluh mohon izin akan segera kami akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Mas Bayu